Peristiwa kecelakaan maut kembali terjadi di OESAO tepatnya di Jalan Timur Raya KM 28, 29 Kelurahan OESAO Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 2.30 Wita. Kasus kecelakaan maut ini melibatkan sebuah mobil pikap dan sebuah sepeda motor mereka Honda Beat yang mengakibatkan pengendara motor meninggal dunia. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung G.D. Anom Mirata melalui kasat lantas Polres Kupang Ibtu Arena Behi yang dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Kejadian ini juga sudah dilaporkan ke Polres Kupang sesuai laporan polisi nomor LP, LP, A23, 2, 2024, SPKT, Satlantas, Polres Kupang, Polda NTT. Korban diketahui berinisial sal 23 tahun, warga Pugdale tewas usai kecelakaan tersebut dan mengalami sejumlah luka parah di sekujur tubuh dan sobekan di kepalanya. Sementara pelaku usai menabrak korban langsung melarikan diri menuju arah Kupang dan saat ini dalam proses penyelidikan oleh kepolisian. Untuk pengendara mobilnya masih dalam lidik sampai saat ini, ungkap Ibtu Arena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!